Intro Salam bahagia untuk pemirsa sekalian dimanapun berada Kita berjumpa lagi di TV Pantekosta Kali ini kita akan membahas tentang prosentase Dan jumlah orang Kristen di negara-negara Arab atau di Timur Tengah Kita akan ketengahkan dalam kesempatan ini 10 negara di Timur Tengah Dengan prosentase dan jumlah orang Kristen Nah kita akan mulai dari negara tempat lahirnya agama Islam Yaitu Arab Saudi Pemerintahan dari Arab Saudi adalah monarki absolut dengan rajanya Yang kita kenal dengan nama Salman bin Abdul Aziz Al Saud Seorang raja yang kaya raya Dari satu negeri yang kaya minyak Dengan cadangan minyaknya terbesar di dunia Putra makotanya adalah Muhammad bin Salman Populasi dari negara Arab Saudi adalah 30.770.375 jiwa Cukup banyak Negara dengan pusat Islam Dengan kota Mekah, kota suci nomor satu Dengan Masjid Dilharamnya Merupakan kota yang sangat dilindungi Dan kota kunjungan dari jemaah haji dan umrah Dari umat muslim di seluruh dunia Tetapi ternyata Di Arab Saudi itu ada 1 juta setengah orang Kristen Atau 4,54% Dari seluruh populasi Di Arab Saudi Nah 1 juta setengah orang Kristen ini Merupakan pekerja asing Ada yang menarik disini pemirsa Pada tahun 1986 Sisa-sisa bangunan gereja Abad keempat ditemukan di dekat Jubail Di Arab Saudi Bangunan yang dijuluki Gereja Jubail ini awalnya milik Gereja Timur Assyria Dan diyakini sebagai gereja pertama Yang pernah dibangun di Arab Setelah kebangkitan Islam Pada abad ke-7 Pembangunan gereja ini menjadi Di daerah ini dilarang keras Secara terbuka tidak boleh Mempraktekan agama lain Selain Islam Nah Saat ini menurut Daily Mail Tidak ada satupun gereja Yang dibangun di Arab Saudi Ini menjadikan Arab Saudi Sebagai satu-satunya negara Yang tidak memiliki Bangunan gereja Memang Fatikan telah berupaya Dengan berbagai macam lobby Diskusi Untuk Memohon Meminta kepada pemerintah Saudi Agar orang Kristen Bisa memiliki tempat Beribadah Atau bangunan gereja disana Namun Hal ini Belum Diizinkan Itu dia Nomor 2 Jordania Jordania Adalah satu negara Yang sebenarnya Memiliki jumlah orang Kristen Cukup banyak 6% Atau Sekitar 388 ribu Negara Islam Yang diperintah oleh Raja Abdullah II ini Dengan Perdana Menterinya Bishar Al-Khasaune Merupakan negara Monarki Semi-konstitusional Ada yang menarik Sejak awal Abad pertama Sebenarnya Orang Kristen Bertumbuh pesat disini Ada sebuah gereja Di kota Akabah Gereja Akabah Adalah gereja abad ketiga Bersejarah Dan terletak di Akabah Jordania Itu digali pada tahun 1998 Oleh kelompok arkeolog Dan dianggap sebagai Gereja Kristen Yang dibangun secara khusus Dan tertua Di dunia Fase pertamanya Tertanggal antara 293 Dan 303 Yang membuatnya lebih tua Dari gereja makam suci Di Yerusalem Dan gereja Kelahiran Di Bethlehem Keduanya dibangun Pada akhir 320 Jadi Gereja pertama Yang terlapor Berdasarkan penelitian Para sejarah Dan para arkeolog Bahwa Di Akabah ini Gereja tertua Pertama Didirikan Perlu kita tahu Bahwa Kekristenan Pertama kali Ditangkap Sejak dari Abad pertama Oleh orang-orang Arab Dan Salah satu situs Yang paling banyak Dikunjungi Dan pernah didatangi Oleh Paus Sri Paus Yaitu Situs tempat Pembaptisan Yesus Oleh Yohanes Di sungai Jordan Nah Juga ada Gunung Nebo Disitu juga ada Sebuah gereja tua Yang didirikan Pada sekitar Abad yang keempat Dan lima Tempat dimana Musa Memandang Tanah Kanaan Nah Kemudian Jordania Mengandung Atau berisi Banyak situs Bersejarah Kristen Terutama Di sebuah kota Kota Manabah Madabah Di sebelah selatan Aman Disitu ada Situs dari sebuah Gereja kuno Besar dengan Ornamen Ubin Mosaik Ada banyak Penggalian di Madabah Yang Terkenal Sebagai Ar Tefak Kristen Kuno Itu tentang Kekristenan Di Jordania Nomor tiga Syria Syria itu Berbatasan dengan Jordania Israel Dan juga Lebanon Nah Di Syria sendiri Ternyata Ada 2.251.000 Orang Kristen Itu berarti 11,2% Penduduknya adalah Kristen Presidennya adalah Bashar al-Ashad Perdana Menterinya adalah Hussein Arnauz Kita tahu bersama Bahwa Syria Adalah negara Yang Dikoya Dengan Perang saudara Yang berkepanjangan Dan juga Ada 2 tahun ISIS Berkuasa di sana Yang menyebabkan Orang-orang Syria terpencar Ke seluruh dunia Dan diantaranya Orang Kristen Yang mengalami Pengenian Hebat Banyak yang Berimigrasi Ke Eropa Atau negara Negara-negara Tetangga Lainnya Nah Ada Sebuah informasi Yang kita akan Dengar di sini Ini Sisa-sisa Gereja Rahasia Ada Gereja Rahasia Yang Dimulai Dari abad pertama Terletak di wilayah Man Beach Wilayah Suri Utara Yang selama 2 tahun Dikuasai oleh ISIS Di dalam Gereja Rahasia ini Para peneliti Menemukan Terowongan Luas Yang menjadi Rute pelarian Pintu tersembunyi Prasasti Yunani Dan altar Dengan ukiran salib Dan simbol Kristiani lainnya Luar biasa Sejak awal pertama Orang Kristen Yang dikejar-kejar Menjadikan Gua Rahasia ini Sebagai Tempat Persembunyian Dan sebagai Gereja Rahasia Laporan Dari Republika .co.id Bahwa Ada pemandangan Yang unik Di Masjid Bani Umayyah Al-Kabir Atau Yang dikenal Dengan nama Masjid Umayyah Yang berdiri Di kota Lama Damaskus Sebab Saat memasuki Masjid tersebut Pengunjung dapat Melihat makam Yohanes Pembaktis Ada Keyakinan Keyakinan Dan Pendapat-pendapat Bahwa Yohanes Pembaktis Dimakamkan Di Damaskus Suria Itu Nah Dan Dan juga Di Gereja Itu Sekarang Sudah berdiri Masjid yang Sangat Megah Dan Tua Dan Sangat Bersejarah Di Suria Kekristenan Menyebar Keseluruh Suria Dan Mereka Adalah Mayoritas Di Beberapa Provinsi Daerah Penting Seperti Aleppo Dimana Tinggal Populasi Armenia Terbesar Damaskus Memiliki Komunitas Kristen Yang Cukup Besar Kota Homs Yang Dikenal Memiliki Populasi Kristen Terbesar Kedua Terutama Dekat Lembah Kristen Sebuah Situs Wisata Populer Dekat Dengan Krak The Chevaliers Itu Tentang Kekristenan Yang Ada Di Negara Suria Merempat Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab Berpenduduk Kristen Cukup Besar Yaitu 12,6% Setara Dengan 1 184 400 Orang Negeri Kaya Minyak Dan Kaya Gas Yang Diperintah Oleh Khalifah Bin Syahid Al-Nayan Sebagai Penguasa Abu Dhabi Dan Perdana Menteri Muhammad Bin Rashid Al-Maktum Sebagai Penguasa Dubai Ternyata Mengizinkan Kekristenan Ada Hadir Exis Di Uni Emirat Arab Nah Dikutip Dari Tempo Dot Co Ada Delapan Hal Tentang Kekristenan Di Dubai Di Abu Dhabi Atau Di Seluruh Uni Emirat Arab Satu Gereja Katolik Pertama Dibangun Tahun 1965 Dan Hubungan Diplomatik Antara Fatikan Dan UER Resmi Dimulai 2007 Dua Asosiasi Kristen Pertama Di UER Berdiri 1968 Ketiga Ada 76 Gereja Dan Tempat Ibadah Di Uni Emirat Arab Menurut Reuters 9 Di Antaranya Gereja Untuk Umat Katolik Empat Pada Juni 2017 Abu Dhabi Mengganti Nama Masjid Paling Terkemuka Negara Itu Dari Masjid Muhammad Bin Syed Menjadi Masjid Mariam Mother Of Jesus Lima Pemerintah Uni Emirat Arab Mendukung Komitmennya Untuk Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dengan Memberikan Lahannya Untuk Pembangunan Sejumlah Gereja Tempat Beribadah Dan Pemakaman Bagi Yang Berbeda Keyakinan Nomor 6 Hampir 200 Warga Negara Dengan Berbeda Etnis Agama Dan Kelompok Ras Tinggal Secara Rukun Di Uni Emirat Arab Dari Sekitar 9 Juta Orang Yang Tinggal Di Uni Emirat Arab 1 Juta Di Antaranya Penganut Katolik 8 Uni Emirat Arab Merupakan Salah Satu Negara Teluk Yang Paling Tidak Membatasi Umat Kristen Untuk Beribadah Toleransi Di Tanah Arab Mengenai Kekristenan Kita Pas Wajib Acungkan Jempol Nomor 5 Mesir Mesir Jumlah Jumlah Orang Kristen Di Sana 12,9% Sampai Sekitar 20% Angka Yang Tepatnya Itu Belum Jelas Tapi Angka Yang Kita Bisa Rekam Dari Wikipedia Ada 8 Juta 100 Ribu Orang Walaupun Dialog Dialog Lain Dan Juga Diskusi Lain Ada Yang Berkata Jumlah Orang Kristen Di Negara Ini Sampai 20 Juta Orang Presidennya Adalah Abdul Fata Al-Sisi Pada Menterinya Adalah Mustafa Matt Bowley Nah Ada Satu Gereja Yang Sangat Unik Dan Menarik Disana Dan Disebut Sebagai Gereja Nomor Satu Terbesar Di Seluruh Timur Tengah Yaitu Gereja Gua Atau Cave Church Adalah Gereja Terbesar Di Mesir Yang Mampu Menampung 70 Ribu Orang Setiap Kali Beribadah Gereja Ini Diakui Menjadi Salah Satu Rumah Ibadah Umat Krisen Terbesar Dan Tertua Bahkan Tertua Gereja Gua Ini Dikenal Juga Dengan Sebutan Biara Atau Gereja Santo Simon Teretak Di Gunung Mo Katam Di Sebelah Tenggara Kairo Yang Dikenal Sebagai Kota Sampah Karena Penduduknya Mayoritas Adalah Pemulung Atau Sab Balen Gereja Koptik Mo Katam Ini Didirikan Pada 1975 Oleh Warga Sab Balen Dan Merupakan Penganut Kristen Koptik Mereka Menetap Di Daerah Ini Setelah Berimrigasi Dari Mesir Atas Ke Kairo Pada 1940 Saat Itu Mereka Memilih Meninggalkan Kampung Halamannya Karena Kondisi Pertanian Yang Buruk Dan Tingkat Kemiskinan Yang Memprihatinkan Itu Tentang Mesir Mesir Kita Kenal Sebagai Negara Dengan Piramida Digisa Negara Tertua Di Dunia Penguasa Awalnya Yalah Firaun Salam Kami Senang Berada Di Gunung Mukatam Di Gunung Mukatam Ini Terdapat Sebuah Gereja Terbesar Di Seluruh Timur Tengah Dan Gereja Ini Dinamakan Gereja Santo Simon Gereja Santo Simon Dapat Memuat Sekitar 20.000 Jemaat Dan Jemaat Yang beribad Di Sini Adalah Bekerja Sebagai Tukang Sampah Atau Mengelola Sampah Maka Gereja Ini Juga Disebut Populer Di Indonesia Sebagai Gereja Sampah Dan Kisahnya Adalah Sangat Luar Biasa Bagaimana Gunung Berpindah Sejauh 3 Kilometer Dari Satu Tempat Ketempat Ini Maka Gereja Ini Gereja Mucisat Haleluyah Gereja Santo Simon Gereja Sampah Terdapat Di Memberkati Kita Semua Haleluyah Amen Kali ini Kita Akan Pindah Ke Negara Timur Tengah Atau Negara Arab Yang Kenam Bahrain Bahrain Jumlah Orang Kristen Nya Adalah 208.075 Orang Atau Setara Dengan 14,5% Rajanya Adalah Hamad Bin Isa Al-Khalifah Putra Makotanya Adalah Salman Bin Hamad Bin Isa Al-Khalifah Nah Negara Ini Bahrain Negara Yang Begitu Kayaminya Tapi Dia Memiliki Tingkat Toleransi Yang Tinggi Kepada Umat Bergama Yang Lain Padahal Negara Ini Negara Islam Dalam Tuntas Di .co.id Toleransi Di Negara Arab Yang Sudah Maju Sangat Kentara Dalam Beberapa Tahun Terakhir Selain Semakin Terbuka Dengan Masyarakat Global Juga Saling Rangkul Antara Umat Beragama Contoh Di Bahrain Kini Sangat Terbuka Terhadap Semua Golongan Semakin Menunjukkan Jati Diri Sebagai Negara Toleran Seperti Yang Dilakukan Hamad Bin Isa Al-Khalifa Raja Bahrain Ia Menyumbangkan Sebidang Tanah Untuk Pembangunan Gerja Koptik Kedua Di Ibu Kota Manama Bahrain Hal itu Disampaikan Oleh Imam Koptik Ortodoks Pastor Yoke George Yang Menghadiri Pelayanan Pastoral Di Bahrain Gedung Gerja Koptik Ini Menjadi Tempat Ibadah Bagi Sekitar 1500 Keluarga Koptik Yang Tinggal Bahrain Dan Arab Saudi Luar biasa Bukan Dan Pemerintah Bahrain Berencana Membangun Sebuah Gereja Dengan Anggaran 30 Juta US Dolar Yang Akan Menjadi Gereja Terbesar Di Kawasan Teluk Persia Di Negara Negara Dengan Basis Islam Dan Hukum Islam Gereja Diberi Kesempatan Untuk Dibangun Dan Umat Umat Tuhan Anak Anak Tuhan Orang Kristen Bisa Beribadah Nomor Tujuh Kuwait Kuwait Adalah Satu Negara Yang Kaya Raya Dengan Minyak Tetapi Fakta Bicara Bahwa Jumlah Orang Kristen Di Kuwait Itu Sebanyak 458 Ribu Atau Setara Dengan 15% Populasi Di Kuwait Emir Atau Rajanya Nawaf Al-Sabah Putra Makotanya Mishal Al-Sabah Perdana Menterinya Sabah Al-Khalid Al-Sabah Negara Kuwait Terdapat Sebuah Katedral Katedral Kuwait City Milik Vikariot Apostoli Kuwait Kemudian Ada Gereja Kristen Ortodoks Yunani Ada Gereja Ortodoks Armenia Gereja Ortodoks Koptik Ada Gereja Anglikan Gereja Injili Gereja Advent Hari Ketujuh Dan Ada Gereja Mormon Walaupun Negara-negara Ini Adalah Negara-negara Arab Tapi Ternyata Toleransi Beragama Sangat Dijunjung Tinggi Di Daerah Ini Nomor Delapan Qatar Qatar Adalah Satu Negara Muslim Yang Sangat Taat Jumlah Orang Kristen Disini Adalah 422 732 Jiwa Atau Setara Dengan 15 Persen Koma Delapan Dari Seluruh Total Penduduk Qatar Emir Atau Rajanya Tamim Bil Hamad Al-Sani Wakil Emir Abdullah Bin Hamad Bin Khalifah Al-Sani Perdana Menterinya Abdullah Bin Nasir Bin Khalifah Al-Sani Negara Islam Ini Mengizinkan Gereja Berdiri Dan Sekaligus Menjadi Promotor Nah Minggu 16 Maret 2008 Gereja Pertama Gereja Katolik Santa Maria Di Qatar Saat Misa Pertama Sekaligus Peresmiannya Ribuan Umat Melakukan Ibadah Di Gereja Katolik Pertama Yang Ada Di Salah Satu Negara Teluk Qatar Sabtu Perayaan Ibadah Berlangsung Selama Lima Jam Di Gereja Itu Yang Dibangun Dengan Biaya Sebesar 15 Juta US Dolar Atau Setara Dengan Sekitar 140 Milyar Ini Kali Pertama Negara Islam Tersebut Mengakui Eksistensi Sebuah Gereja Bahkan Didekat Gereja Katolik Itu Tengah Dibangun Empat Gereja Umat Kristen Lainnya Dari Berbagai Denominasi Dan Tanah Itu Dihadiakan Dianugerahkan Oleh Hamad Bin Khalifa Altani Emir Emir Dari Qatar Dia Sendiri Yang Secara Langsung Menghadiakan Tanah Di Ibu Kota Qatar Yaitu Doha Luar Biasa Nomor Sembilan Libanon Libanon adalah Sebuah Negara Sekular Jumlah Penduduk Kristen Di sana 2.432.700 Orang Atau Setara Dengan 40% Dari Seluruh Penduduk Libanon 40,5% Dari Penduduk Libanon Itu adalah Orang-orang Kristen Yang Unik Di Libanon Ini Kalau Natal Orang-orang Muslim Ikut Menyanyikan Natal Dan Menghadiri Natal Kalau Idul Fitri Orang-orang Kristen Juga menghadiri Acara-acara Idul Fitri Yang Paling Unik Yang Paling Unik Di Depan-depan Mesjid Sering Dibangun Pohon-pohon Natal Dan Dinyanyikan Lagu-lagu Natal Negara Arab Yang Sangat Toleran Bahkan Di Kota Beirut Menurut Dubes Hajj Zrianto Masjid Terbesar Di Beirut Yaitu Masjid Al-Amin Berbagi Dinding Dengan Katedral Santo Shores Di Kota Beirut Nyaris Sama Besarnya Sama Meganya Sama Indahnya Dua Bangunan Nah Dua-duanya Itu Sering Menjadi Ikon Tempat Berfoto Mengambil Gambar Dari Para Turis Yang Datang Ke Kota Itu Luar Biasa Toleransi Dibangun Dimana-mana Harianto Mengatakan Kondisi Semacam Itu Tidak Lepas Dari Komitmen Elit Politik Libanon Setelah Melalui Perang Saudara Yang Begitu Panjang Sejak 1970 1990 Elit Politik Di Libanon Menyepak Menyepakati Kata Damai Melalui Perjanjian Taif Uninya Sesuai Artinya Isi Perjanjian Taif Itu Kesepakatan Pembanggian Kekuasaan Berdasarkan 18 Sekte Yang Ada Di Libanon Jadi Presidennya Orang Kristen Perdana Menterinya Dari Muslim Dan Anggota Parlemen Juga Dibagi Rata Antara Orang Kristen Dan Orang Muslim Luar Biasa Ya Luar Biasa Dia Menjelaskan Pembagian Kekuasaan Itu Bukan Hanya Dipucuk Misalnya Anggota Parlemen Itu Ada 122 Melainkan Dibagi Muslim Separu Kristen Separu Kristen Dibagi Berdasarkan Sekte Sekte Ada Maronite Ortodoks Protestan Muslim Separu Dibagi Di antara Orang Sunni Syia Drus Dan Selanjutnya Itu Yang Bisa Kita Tengok Dalam Kesepakatan Sepakatan Politik Dari Orang Yang Berbeda Agama Berdasarkan Kesepakatan Tersebut Kristen Maronite Itu Jatahnya Menjadi Presiden Muslim Sunni Menjadi Perdana Menteri Pemimpin Kabinet Kemudian Syia Mendapatkan Jabatan Sebagai Ketua Parlemen Dan Selanjutnya Seperti Itu Itu Tentang Libanon Dan Sekarang Yang Terakhir Negara Yang Ada Di tepi Laut Merah Berseberangan Dengan Arab Saudi Dan Juga Bertetangga Dengan Somalia Bertetangga Dengan Negara Muslim Lainnya Itu Eritrea Eritrea Satu Negara Dengan Jumlah Orang Kristen 2.664.000 Jiwa Setara Dengan 62,5% Banyak Banyak Dan Segi Prosentase 62,5% Sebuah Negara Eritrea Yang Terletak Di Timur Tengah Di Kawasan Arab Ada Ada Sebuah Negara Dengan Mayoritas Kristen Presidennya Adalah Isayas Afekuwerki Dan Pemimpin Legislatifnya Adalah Hagerawi Baito Dipercaya Bahwa Kekerajaan Aksum Yang Berada Di Eritrea Selatan Adalah Didirikan Oleh Anak Keraja Sulaiman Dan Ratu Sheba Eritrea Merdeka Pada Tahun 1993 Di Etiopia Hari Kemerdekaan Eritrea Adalah Salah Satu Hari Libur Paling Penting Di Eritrea Yang Dirayakan Setiap 24 Mei Setiap Tahunnya Tapi Sayang Negara Ini Begitu Sulit Diakses Internetnya Begitu Lemot Dan hanya Dibagi kepada Orang-orang Tertentu Dan Kemudian Jarang Sekali Turis Sembanyak Negara Dapat Pergi Kesana Begitu Sulit Sekali Visanya Amat Sangat Sulit Didapatkan Jadi Kita Tidak Banyak Memperoleh Informasi Tentang Eritrea Tapi Yang jelas Jumlah orang Kristen Di sana Cukup Banyak Inilah Sepuluh Negara-negara Yang Terletak Di Kawasan Arab Dengan Jumlah Orang Kristen Dan Prosentasenya Yang Paling Penting Disini Ialah Ternyata Di Kawasan Konsentrasi Muslim Ada Terdapat Komunitas Kristen Yang Diberi Kebebasan Untuk Beribadah Mendirikan Rumah Ibadah Ini Bisa Menjadi Contoh Dan Teladan Bagi Kita Semua Toleransi Itu Penting Damai Sangat Perlu Tuhan Memberkati Kita Semua Haleluya Amin D confirmat Pestan 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 Eraman Lata Terima kasih telah menonton